kecerdasan intelektual kecerdasan spiritual kecerdasan emosional maka dengan kita bisa menjalankan itu kita menjadi pribadi yang damai kasih sayang tentrem ada surga di dalam kehidupan kita aneh enak kan ketok kalau makanya kan kalau kita masih punya perencanaan ingin bangun ini mimpin bikin opo doko tanengkono kan disini mongkarso Iya apa yang direncanakan sekarang tidak akan terjadi sebelum bencana global ini terlewati nah yang kita butuhkan sekarang adalah keselamatan yang utama Sopo selamat bakal mulia nengsing itu kamu yang burung karuan selamat siapa yang selamat akan mendapatkan kemuliaan siapa yang tidak yang siapa yang mendapatkan kemuliaan sekarang kemuliaan dunia yang sekarang adanya di belum terselamatkan di akhirat bukan di terhadapan baru nanti gitu ya itu yang namanya itu ya sifatnya kan memerangi ya kan itu itu perang memerangi suatu angkara murka yaitu suatu tindakan atau berat itu juga bisa diartikan namanya baroto tuh artinya adalah saudara ya saudara kita ya diri kita sendiri diri diri kita sifat-sifat yang ada dalam diri kita sendiri ya 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 beroto laku beronto itu adalah memerangi suatu sifat kesenangan kenikmatan itu tadi tadi ada tiga sifat broto yudo bronto yudo broto laku perang bronto laku ngendali ke emosi emosi ya emosi ya nafsu kesenangan tuh keakuan kesenangan keeguan nafsu nah baroto memerangi sifat yang ada di dalam kita ya saudara kita setelah seluruh papat kalimau pancer yudo yang perang artinya joyo binangun jaya kejayaan bangun itu membangun untuk membangun suatu kejayaan istilahnya kalau itu menciptakan suatu keadilan makanya di dalam mana coba terbentara podo joyo nyopodo adil jayanya jaya untuk jagad nanya kembali pada cipto rosoran karso balin ekonomen eh iya kan iya ah titik temunya disitu lagi makanya di peradaban baru besok yang menjadi pedoman adalah Trisulahwida itu penjabarannya dari ayu esyu dan esyu kecerdasan intelektual kecerdasan spiritual kecerdasan emosional maka dengan kita bisa menjalankan itu kita menjadi pribadi yang damai kasih sayang tentrem ada surga di dalam kehidupan kita damai kan enak kan tetok kalau makanya kan kalau kita masih punya perencanaan ingin bangun ini mungkin bikin apa dukota kan disini mengkarso iya apa yang direncanakan sekarang tidak akan terjadi sebelum bencana global ini terlewati nah yang kita butuhkan sekarang adalah keselamatan yang utama sopoh selamat bakal mulia ningsing itu kamu yang durung karuan selamat siapa yang selamat akan mendapatkan kemuliaan siapa yang tidak yang siapa yang mendapatkan kemuliaan sekarang kemuliaan dunia yang sekarang adanya di belum tentu selamatkan di akhirat bukan di terhadapan baru nanti gitu nah itu yang namanya jaman asmoro toro asmoro kasih sayang toro adalah sifatnya meluas atau global zaman kesucian zaman penuh kedamaian tuh saya nyanyi hahaha berumah berumah nah itu kembali pada untuk mengurangi karma itu tadi itu tadi kita membangun sifat kasih di dalam diri kita agar ion-ion kita menjadi positif karena ion-ion negatif dalam diri kita itu akan merusak sel kalau ion positif itu untuk memperkenalkan pengaktifkan sel yang pasif menjadi aktif gitu tapi ion negatif akan membuat sel yang aktif menjadi pasif akhirnya timbul penyakit pikiran buruk prasangka buruk jiwanya buruk perilaku tidak mengenakan tapi kalau suatu perilaku yang ion positif akhirnya cendung timbul sel yang pasif menjadi aktif teraktifkan akhirnya dia mengkoneksikan di dalam tubuh agar menjadi aktif terciptalah sikap yang pikiran positif prasangka positif jiwa penuh kasih sayang pancaran kasih sayang perilaku juga menyejukkan iya kan benar-benar itu gambaran surga makanya tercipt pikiran kita positif jiwa prasangka kita positif Aura kita kasih jiwa kita berlaku kita berlaku kita baik maka akan tubuh ion positif karena positif nah tapi kalau diri kita hanya tercipta ion negatif pikiran negatif perasaan buruk selalu pandang sebelah mata pada orang lain kan gitu kan akhirnya pancarannya itu gelap Hai titik perilaku juga tidak mengenakan dan akhirnya timbulah karma dan karma itu berlaku sampai orang sudah nggak ada itu cahayanya masih memancar terus cahaya gelap sampai meninggalpun iya gitu gitu nggak bisa diputus ya nanti berdampaknya nanti nuronya ke anak cucu darah daging aduh pasti ya iya tetapi orang yang sudah nggak ada misalkan orang tua nggak ada ini orang tua kita nggak udah ada ya karma orang tua kita berdampak pada kita akhirnya apa di dalam kehidupan kita dipenuhi dengan masalah gitu ya dengan adanya masalah itu untuk pembelajaran biar merek dia terbebaskan dari karma dengan cara memahami masalah itu menolak asini kan menolak orang tua kita bikin karma mungkin berlakunya tidak tidak baik tinggal lah anaknya kena karma nih ya ya akhirnya tidak mendapat masalah terus ya tujuannya memberikan masalah pada anak ini Tuhan itu makasih biar dia belajar dari masalah itu kalau dia sudah bisa mempelajari masalah itu terbulah ion positif maka orang tua yang disini juga ikut positif makanya perilaku kita pikiran kita yang baik perilaku kita yang baik perasaan kita yang baik itu bisa menyurgakan orang tua kita yang sudah nggak ada ini kembali ya perilaku kita perbuatan kita budi pekerti kita pikiran kita prasangka kita kit bila kita menciptakan energi positif di dalam diri kita itu bisa menyurgakan orangtua 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 ya kita yang sudah mendahului tetapi jika orangtua ini berbaik ya jelah anak turun temburu nih berlaku nyalek sing lingkono merah kosong karena apa itu darah ada daging ada ada persikan ion dari buku yang menyalur akhirnya kan terkoneksi tetap masuk terkoneksi makanya kita mendoga kan orangtua itu penting kalau sudah nggak ada jangan lupa kita setiap doa misalkan bopo lalu ibu kalau nyon penges tunipun kargemis diolampah langisangkowlo Mugi Gusti Tansah pinaringo berkah kasuarga dumateng orangtua kita berikan berkah sempurna mas tinus apa sih bedanya meditasi dengan juga itu sendiri menurut mas tinus ya itu meditasi-meditasi kita semedia semedia kita pengolahan dalam cipta rasa karsa kita kita lebih lebih mengutamakan pada ketenangan kita lebih ke rasa ya jadi dibilang frekuensi gelombang frekuensi teta dinta dan apa ya teta itu adalah ketenangan cipta dita ketenangan rasa dan apa apa ketenangan jiwa itu yang meditasi kalau yoga itu lebih bertambah pada sifatnya wah hubungi ketenangan laga gitu ketenangan raga itu ya tingkat kesadaran penuh kewaspadaan diri itu tingkat raga itu yang yang namanya gelombang vita frekuensi vita yang frekuensinya antara 13-30 hasil gelombang frekuensinya untuk itu kan sifatnya kita mikrokosmos ya untuk pencarian dari jati diri untuk mikrokosmos nah agar bisa terkoneksi dengan makrokosmos itu harus makrokosmos itu tidak dicari bisa dicari dengan ruang dan waktu dan cara tapi menggunakan gelombang frekuensinya kenapa demikian nah gelombang frekuensi kita harus bisa selaras ini misalkan satelit ini makrokosmosnya TV TV ini mikrokosmos antena atau radio lah makrokosmosnya satelit radio ini kan harus mencari gelombang frekuensi yang sesuai dengan yang disana informasi nanti di itu setel sampai begitu benar-benar pas jernih gitu ya sama aja kita mengelepaskan gelombang frekuensi kita pada gelombang makrokosmos yaitu frekuensi jadi untuk mencari jangkauan makrokosmos itu sudah tidak memakai jarak ruang dan waktu tapi kita memakai frekuensi yang dibilang sefrekuensi ya ya di dalam sifat yang sefrekuensi itu berarti kandungan frekuensi makrokosmos dengan mikrokosmos kita benar-benar selaras seimbang kan gitu jadi antara cipta rasa jiwa orang-orang kita terselaraskan dengan atas soft tersefrekuensi jadi satu frekuensi makanya ada di dalam meditasi ada si gelombang yang sifatnya teta delta dan apa ketenangan cipta ketenangan rasa ketenangan jiwa pancaran akhirnya memancarkan gelombang frekuensi itu dan itu ada keselarasan ya ya terus gini kalau kita sudah mencapai itu kita larinya ke yoga itu adalah sifatnya gelombang beta itu cok lebih dominan pada pergerakan fisik kita dari cipta rasa karsa cipta cipta rasa jiwa ini nah sudah tersinkron kita kayak yoga itu jadi pergerakan pergerakan tangan kita mengikuti tidak digerakkan oleh pikiran tapi mengikuti naluri alam jadi energi jadi power dan itu pertama adalah smart kecerdasan otak inner beauty ya self-control itu adalah jiwa raga adalah power kekuatan kekuatan itu memberikan kekuatan energi energi itu bagaimana itu berkaitan dengan kesadaran nafas juga ya kesadaran nafas itu kan kita memahami nafas kita ya bahwa dibilang nafas itu adalah hidup hidup angin kan darah sebenarnya kita melengkapi dari empat unsur alam air kita juga kita sadari makanya kesadaran nafas itu tidak langsung kita harus mencapai tingkat kesadaran nafas tidak langsung ke situ ada teknisnya misalkan gini ini jendengan digertak ini kaget apa yang jendengan lakukan kaget ya begitu jika digertak sama orang enggak jendeng 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 apa keceng kenceng ya apa yang jendengan lakukan musuh juga tarik nafas kenapa harus tarik nafas Kenapa karena jendeng yang butuh asum apa as asupan oksigen ya ya kalau di dalam tubuh kita agar tubuh kita harus kita untuk mencapai tingkat ketenangan kita harus mempunyai raga yang atau kekuatan raga yang disebut energi energi kita harus disupport dengan yang namanya oksigen namanya di dalam meditasi juga ada kita retarik nafas kita menghirup oksigen yang lebih banyak terus ditahan nafas itu untuk menyebarkan oksigen yang kita hidup itu disebarkan ke seluruh tubuh timbulah energi iya power energi itu tadi bisa meningkatkan tingkat ketenangan jadi raso langsung ketenang itu enggak bisa ya kan jadi ada tekniknya makanya kan kita harus menamanya ilmu itu ada teknik jadi ini dengan digetak nih langsung mempelajari kesadaran nafas nggak bisa nggak bisa nggak pasti kita mempunyai masalah berat nih lagi galuh marik nafas tubuh kita butuh oksigen yang tiba-tiba ya bener akhirnya detak jantung kembali stabil itu makanya di dalam raga itu olahraga yang bagus adalah fitness Oh ya kalau cewek juga gitu itu fitness itu bisa membuat face kita juga awet muda tampak lebih tampan kalau wanita lebih cantik jadi agak mengotak gitu ya pasti kulit berpengaruh karena olahraga fitness itu melatih mempelajar peredaran darah lancar karena otot kita jadi membesar dan proetabolisme dalam tubuh kita lancar pergerakan juga tenang beda loh olahraga itu olahraga kesehatan olahraga permainan olahraga kalau kalau lari itu kan cuman melatih jantung jantung ya kadang orang habis lari pucat mukanya ya kan gitu karena apa dia pergerakan jantungnya terporsir tapi kalau orang fitness enggak dia ada pergerakan tangan kaki dada rata-rata orang yang fitness tegak badannya iya tegak dan orang yang kena ya apa orang yang suka fitness jarang sakit flu virus itu enggak mempangkit dengan misalkan flu ini ngobrol misalkan sama saya misalkan saya suka fitness ini enggak bakal keluar oke itu berkaitan dengan virus-virus itu tadi makanya untuk meningkatkan daya tahan tubuh karena apa meditasi apa meditasi fitness kita mengangkat itu menangkat barbel ada nah itu ada pergerakan empat unsur alam di dalam tubuh kita memperbesar otot kita dan seringkali otomatis fitness kan mendapatkan sopan oksigen banyak kita tekankan ke bagian nah ini terkasih terus ion kita menjadi positif ya kan gitu ya yang kita menjadi positif kita menjadi pribadi yang lebih tenang tidak mudah kaget tidak mudah sakit gitu dan untuk melatih kesadaran nafas itu lebih mudah nah gitu karena apa fisik kita bagus ya jiwa kita bagus rasa kita bagus pikiran Pak kita bagus ibarat rumah ini pikiran ini adalah gentingnya ya hati itu ibarat ibarat isi rumahnya ibaratnya temboknya raga itu ibaratnya fondasinya manakala fondasi ini rapuh atasnya akan rapuh tidak iya makanya fisik itu butuh kekuatan yang namanya power nah power itu dari mana kita melatih oksigen yang masuk kita ketekankan seluruh tubuh akhirnya timbul suatu ketenangan kalau kita tenangkan pikiran ya prasangka positif kalau kita prasangka pasti pikiran juga positif makanya orang kalau sakit pikiran saya jaman saya ini tombolnya duit ya loh iya benar kalau sakit hati tombolnya hati ya kalau sakit jiwa apa ngomong diwin dalam hahaha ya rapas ya kalau sakit ji raga sepintar-pintarnya apa sehebat-hebatnya apa sesakti-saktinya apa kalau raganya sudah tidak berdaya apa yang dia bisa enggak mampu apa-apa ujung-ujungnya adalah kembali pada ibu pertiwi itu makanya olah cipto olah roso olah jiwa dan olahraga 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 fitness olah ciptanya adalah kecerdasan intelektual yang namanya pemikiran yang kita bisa mengupas yang sifatnya ilmiah yang penalaran-penalaran kita itu intelektual spiritual yang sifatnya kita mengolah rasa biar kita menjadi inner beauty jiwa yang indah ya kalau kita sudah menjadi jiwa indah kita memancarkan cahaya jiwa aura kita positif adalah cahaya kasih ya kalau sudah menjadi kaya kasih iya raga kita menjadi orangnya lebih eling nammas podo eling itu dibilang eling eling kalau omongannya diw eling kalau pikirannya diw eling kalau prasangka kita eling dengan perbuatan kita apakah yang dinamakan yang tadi what shall I do ya kan ya iya betul apa yang seharusnya sempatnya saya lakukan temunya disitu eh kecerdasan emosional akhirnya pernah mengaruhi perilaku kita mulai diarang nih eling eling omongan pikirannya omongannya eling kalau rasanya eling kalau perbuatan itu eling eling kalau kewotongan ini kalau eling kalau gustini iya 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 waspada waspada itu awas kita harus peka dengan dengan apa menggunakan indera kita yang kita miliki kewaspadaan tingkat frekuensi kita melangkap sesuatu yang harus kita terima responsif jadi kalau ada alam ada gejula gini ini ada apa ya terima kasih